Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa, selamat pagi Berjumpa kembali di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa Dan seperti biasa saya tidak sendiri Bersama partner saya Dr. Indra Bekti Amin Jadi dokter ya amin Ini udah bertahun-tahun disini emang Tapi gelar dokter itu didapatkan dari Hidup Sehat, terima kasih Selamat bergabung Dr. Bekti Betul sekali, tapi bukan dokter Apa namanya, gadungan Dokter bohong-boongan tapi ya Tapi tadi bukan Boong-boongan masalah yang tadi kita sama-sama Dengarkan, ini Mengenai hyperseksual dan Libido tinggi gitu, yang kerap Terjadi di belakangan ini Apakah lagi khususnya kepada Orang-orang yang terkenal Pemimpin dunia bahkan juga Dan juga ada Di tanah air tadi, tapi kita tidak membahas Kasusnya, tapi kita membahas seputar Apakah Si libido tinggi atau Hyperseks ini gangguan kejiwaan Nah itu dia Di tengah-tengah kita telah ada Dokter-dokter Darmawan Ardi Spesialis kedokteran jiwa Selamat pagi dokter Apa kabar dokter Selamat pagi Apa kabar dok Nah tadi dok nih Ini fakta dan mitosin benar di masyarakat dok Terkait tentang Hyperseks dan libido tinggi ya dok ya Nah ini katanya dok Pengidap hyperseks ini Baik wanita ataupun pria Ini umumnya tidak menyadari Bahwa mereka mengidap Hyperseks dan libido tinggi itu dok Itu fakta atau mitos dok Ya memang kebanyakan mereka tidak menyadari ya Karena mereka merasa itu bagian dari diri mereka Dan itu dianggap Sesuatu yang Sudah menjadi kewajaran Berarti itu fakta ya dok Berarti Ya kebanyakan tidak menyadari Dan tidak juga mengerti bahwa itu Suatu gangguan Baik itu sebenarnya apa sih dok Pemirsa pasti penasaran nih dok Hyperseks itu apa Libido itu apa Mungkin banyak juga pemirsa yang belum tahu nih dok Pertama-tama itu menjadi sebuah gangguan Apabila ada masalah psikologis dan perilaku Yang terkait dengan perilaku seksualnya Nah masalah psikologis atau perilaku itu Biasanya didefinisikan sebagai Adanya distress dan disability Jadi distress adalah Suatu kondisi tidak nyaman di dalam dirinya Dan disability itu adanya Dengan disfungsi sosial Misalnya mengganggu relationship Dan lain sebagainya seperti itu Nah kalau kita bicara libido sendiri Libido itu sebetulnya Dorongan seksual yang sifatnya itu Lazim Dan itu ada spektrum Ada orang yang libidonya lebih tinggi Ada yang libidonya sedang Ada yang libidonya agak kurang Itu sesuatu yang dibawa gitu loh Nah tetapi bisa juga itu sesuatu yang didapatkan Karena kondisi medis Jadi karena kondisi medis tertentu Libidonya turun Misalnya kalau di gangguan-gangguan kejiwaan Seperti kita tahu gangguan mood Misalnya dia itu sedang depresi Libidonya turun Tetapi ketika dia manik Misalkan pada bipolar ada manik Dia akan libidonya meningkat Nah libido itu Kalau misalkan libidonya tinggi Kemudian menjadi masuk ke dalam kriteria Di hyperseks itu adalah perilaku yang Kita masukkan di dalam kriteria-kriteria Seperti dia itu tidak bisa mengendalikan dorongannya Menghabiskan waktu yang banyak untuk Berfantasi atau melakukan tindakan seksual lainnya Atau nonton pornografi Kemudian dia tahu ada akibatnya Misalnya ada resiko kena infeksi saluran kemi Atau seksual transmitted bisnis Tetapi dia tetap melakukannya Sehingga dia tidak bisa mengendalikan itu Itu masuk ke dalam Hyperseksualitas Oke dok ini ada fakta mitos selanjutnya ya dok ya Hyperseks dan libido tinggi Adalah dua hal yang berbeda Fakta optimitos Jangan ditampil dulu Tenang dokternya Kompak kita ya Kita akan sesaat lagi mengetahui jawabannya Tetap bersama kami di Hidup Sehat Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat Nah kita mesti membahas seputar Hyperseks dan libido tinggi Nah apakah itu gangguan kejiwaan? Nah tadi ada faktabilitas yang belum dijawab nih ya Hyperseks dan libido tinggi Adalah dua hal yang berbeda Fakta atau mitos dokter silahkan dijawab sekarang Fakta Yes Dijawab di kan kayak kuis ya Jadi kalau misalkan libido itu memang tadi kan sudah bawaannya ya bawaan dari kita di otak juga mekanismenya berbeda dengan mekanisme kalau dia itu mengalami hyperseks karena hyperseksual itu menjadi sebuah gangguan mental Nah jadi kalau misalkan kita lihat pada yang hyperseks itu itu sudah melibatkan neurotransmitter dopamin Sudah memperlukan Apa itu dok? Neurotransmitter Di dalam otak Ya jadi kimiawi otaknya ini kan ada jaras dopamin ya Nah jadi jaras dopamin ini dari mesolimbik ya mesolimbik pathway ini akan terpengaruh Jadi antara ini nukleus akumben ventral tegmentum area ini daerah-daerah dengan sistem limbik ya yang menyangkut hipokampus dan amigdala Ini adalah area-area yang berhubungan dengan brain reward system namanya Jadi brain reward system dengan pusat emosi tadi sistem limbik lalu akan berpengaruh ke prefrontal cortex bagaimana dia bisa nggak mengendalikan Nah jadi kalau yang hyperseks ini sudah terjadi ada rangsangan dopamin dimana sudah tidak bisa dikendalikan lagi perilakunya Sedangkan kalau yang libido tinggi itu masih bisa dikendalikan Bisa dikendalikan begitu dok Itu bagaimana? Bisa diobati atau gimana dok? Bisa mengurangi hyperseksnya Jadi kalau dulu ada lagu ya Lumpuhkan ingatanku, hapuskan memory tentang dia Nah kalau nggak lumpuh-lumpuh nanti kita sebagai psikiater akan melumpuhkan itu Jadi pikirannya muncul terus Laku ya itu lagi bisa ya Iya jadi pikirannya muncul Kita tekan, kita kendalikan lagi Baik dengan pengobatan, dengan psikoterapi Atau mungkin perlu dirangsang dengan magnet Nah jadi itu bisa kita bantu untuk bisa mengendalikan kembali dan si pasien bisa kembali ambil alih kontrolnya Dokter karena nih hyperseks dan libido tinggi itu berbeda ya dok ya Nah ini ada fakta dan mitos berikutnya nih dok Libido tinggi ini bukan klienan seks dok Sedangkan hyperseks adalah gangguan kejiwaan Ini fakta atau mitos dok? Ya hyperseks adalah gangguan kejiwaan Fakta Fakta Ya baik, jadi hyperseks itu gangguan kejiwaan Dan ternyata tadi pun juga sebenarnya bisa diobati ya dok Dikurangi atau benar-benar bisa dilumpuhkan Benar-benar bisa dilumpuhkan Jadi kita mesti cari penyebabnya apa, pencetusnya Kemudian kita modifikasi perilakunya kembali Dengan pikirannya, dengan perasaannya gitu Jadi bisa, bisa diobatin Oke baik dok, nah ini ada fakta mitos ini cukup Apa namanya, masyarakat pengen tahu nih Ini, karena begini Ini ada, mungkin ada trauma masa kecil dok Itu, ini fakta mitos berikutnya nih dok Jadi hyperseks dan libido tinggi Pada seseorang, pada umumnya dipicu oleh stimulus Pada masa anak-anak gitu Alias trauma waktu kecil Fakta atau mitos tuh dok? Fakta Fakta juga Di beberapa penelitian menunjukkan adanya sexual child abuse Kemudian adanya penelantaran Pada masa kecil Itu mengakibatkan orang mencari dalam bentuk perilaku seksual Berarti sudah bisa diamati dari kecil juga dok ya Dan wawancara pada pasien juga Berarti harus menggali Bisa Diwayat dan sepuluh ya dok ya Bisa Tapi apa sih yang membuat anak-anak ini trauma biasanya dok Aku juga punya anak nih Takutnya mereka supaya kita bisa aware Bahwa nanti mereka dewasa mudah-mudahan sih bisa aman-aman aja gitu dok Ya sekarang yang bahaya itu kalau misalkan mulai remaja ya Jadi perilaku seksual remaja sekarang juga sangat-sangat Ya luar biasa gitu ya Mengerikan ya dok Mengerikan Jadi yang mesti kita lihat Kenapa anak-anak itu bisa seperti itu Karena kalau misalkan dia ditantarkan Atau dia mengalami abuse pada saat kecil Itu ada tahapan perkembangan yang terhenti Dimana dia tidak mendapatkan sebuah perhatian Sehingga itu dia akan secara unconscious Mencoba mencari seeking for attention tadi Seeking for attention tadi melibatkan kemudian adalah relationship dan perilaku seksual gitu Dokter katanya nih kalau pornografi juga itu berpengaruh betul tidak dok? Betul karena pornografi akan menumbul suburkan fantasi dan seakan-akan film-film itu atau pornografi itu dianggap suatu kenyataan Jadi ada pasien-pasien yang mengatakan bahwa Saya mau yang kayak begitu katanya Seperti di film Nah film itu kan ada action cut Nah dia kira itu betulan kalau di film itu kenyataan dia menuntut pasangannya seperti itu Akhirnya terjadi konflik pasangan Nah ini menyambung tadi dari pertanyaannya gitu Pornografi ini kan anak-anak ini kan saya worry banget nih dok ya Punya anak-anak semuanya mungkin gak pembicara di rumah gitu kan Untuk bagaimana untuk bisa kita menghalang atau menghalau akses informasi yang begitu Wah sporadis begitu kan ya Akses begitu mudah gitu kan Dan banyak sekali ini kita mendapatkan konten-konten pornografi gitu Dan biasanya kita tanpa kita sadar sebenarnya juga eksplisit juga gitu ya dok Itu caranya gimana dok menjelaskan kepada anak-anak bahwa ini yang hal wajar dan ini hal yang tidak wajar gitu dok Ya orang tua harus bisa mendampingi anak-anak Harus bisa menjadi teman Supaya dia tidak hanya mendapat dari teman sebayanya Kemudian kita bisa meng-guidance Kita bisa kasih tahu Jadi makanya pengetahuan tentang sex education pada orang tua Untuk bisa dia mengajarkan atau menerima pada anak-anak itu penting Nah pendidikan sex educationnya ini ya sekarang kita kurang Sampai sekarang kita belum dapat Karena mungkin masih tabu ya merasa bahwa kita ini Betul, ibaratnya masih anak kecil belum saatnya Itu dia, betul Padahal perlu ya edukasinya Jadi apa namanya Seperti sekarang banyak campaign tentang orientasi seksual Itu juga anak-anak bingung sekarang Bagaimana menikapinya Kemudian beberapa anak malah masih SMP, SMA Pikirannya udah ke seksual aja gitu loh Tentang dia punya orientasi lah Tentang dia punya hubungan lah Dok, tadi kan tabu ya dok di masyarakat Nah ini cara memberitahu anaknya itu bagaimana dok? Sebetulnya kan masuk dari pendidikan kesehatan reproduksi Nah itu dari situ ya Kesehatan mental dalam membina relationship Sampai kepada membina keluarga Jadi ada stigma Kalau misalkan pendidikan seksual itu Mengajarkan bagaimana berhubungan seksual Padahal bukan seperti itu Padahal bukan ya Kesehatan reproduksi Kemudian juga mungkin bahwa resiko-resikonya yang bisa kita hadapi Termasuk kesehatan mental tadi ya Iya Betul sekali Baik dok Ini untuk hyperseks dan libido lagi nih dok ya Jadi ini terjadi gangguan pada fungsi otak Bagi pengidap hyperseks dan libido tinggi Pertama atau mitos itu dok? Ya kalau yang libido tinggi itu tidak terganggu tadi fungsinya Oke Masih bisa dikontrol Jadi ini masih abu-abu ya dok? Tapi kalau yang tadi hyperseks terganggu Fungsi otaknya Jadi kalau libido tinggi itu tidak terganggu Tidak masih terkontrol Masih terganggu Tidak seperti yang tadi Jaras dopaminnya dan mempengaruhi semuanya itu bikin Hyper gak bisa dikendalikan Jadi libido tinggi itu hal yang normal Tapi ketika tidak bisa mengendalikan Itu malah jadi hyperseks Nah kriteria hyperseks itu seperti apa nih dok? Ada grade-nya tidak dok? Masyarakat masih penasaran dok? Setelah Cijau ini belum ada Bahkan ada apa namanya Kriteria diagnostik sesuai DSM pun juga itu masih Masih terus dikembangkan Jadi sebetulnya kebutuhan seksual orang Seperti tadi libido orang Libido itu kan bervariasi Cuma kita mencoba membuat sebuah statistik aja Misalnya kalau usianya udah sekian Misalkan 40 lebih Masih butuh hubungan seksual setiap hari Nah ini kita udah mesti menduga Apakah ini sebuah perilaku hyperseks Seperti itu Jadi kalau grade ringan, sedang, atau beratnya Itu belum ada Nah dok untuk mengetahui nih Mengetahui ini hyperseks markernya itu apa sih dok? Ini hyperseks atau bukan? Hal apa yang perlu kita perhatikan dok? Satu dari diri sendiri Apakah dia merasakan ini sebuah sesuatu dorongan Yang akhirnya menjadi sebuah keharusan Yang dimana setelah dia lakukan Dia tidak memperoleh kepuasan Jadi seperti dorongan obsesif gitu Nah kemudian nomor dua Dilihat dari relasinya Jadi fungsi sosialnya Apakah dia ada masalah dengan relasi? Nah kemudian juga dilihat apakah ada Yang hubungannya dengan tadi Penyakit menular seksual Resiko untuk kena penyakit menular seksual Jadi untuk kesehatannya dia sendiri Nah paling tidak Hal-hal seperti itu perlu kita tanyakan Kalau ditemukan Dan itu beresiko berarti Kita harus segera tangani Baik dok Nah ini mungkin boleh dikasih kesimpulannya dok Bahwa topik kita kali ini adalah Mengenai hyperseks dan juga libido tinggi Yang mana gangguan kejiwaan Nah mungkin boleh dokter kasih Apa namanya Kesimpulannya silahkan dok Jadi hyperseksual disorder Masuk di dalam gangguan Yang namanya adiksi perilaku Nah itu menjadi gangguan karena melibatkan masalah adanya distress Dari perasaan orangnya sendiri yang tidak pernah puas Dan juga dituntut harus dilakukan Tapi hampa Tidak ada kedekatan emosional Relasi emosional Dan yang satunya lagi adanya disfungsi Atau disability Dimana dia akan mengakibatkan masalah dengan relasinya Masalah dengan time consumingnya Sehingga dia tidak produktif Karena gak bisa konsentrasi Tetapi selalu memikirkan tentang dorongan seksualnya Nah itulah Makanya disebut hyperseksual disorder Betul Baik dan jadi bisa dipastikan bahwa hyperseksual ini Bisa disembuhkan ya dok Insya Allah Itu emang dimulai dari diri kita sendiri Bukan orang lain yang Stop, stop, stop Tapi kita yang mau stop ya Nah itu dia Dan harus konsultasi ya Ada kerjasama antara terapis ya Dokternya dengan pasiennya Ah betul Baiklah begitu dok Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Terima kasih banyak dok Dan Mawan Baiklah Pemirsa Nah kita akan membahas selanjutnya Soal telur ayam nih kak bakti Telur ayam kan banyak ya kak Ada telur ayam negeri Ayam kampung Terus ada ayam omega 3 Ada ayam probiotik Oh itu kan telur ya banyak Banyak kan Nah tentang telur Nah tapi kita akan membahasnya Tentang telur ayam negeri Dan telur ayam kampung Nih saat lagi pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Hidup Sehat